Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ibu-ibu semua di rumah Selamat sore Di sore ini Saya mau berkreasi menggunakan roti tawar Di sini saya mau membuat Roti panggang Coklatos Maca Di sini bahan-bahannya Ada 1 butir telur Ini 1 bungkus coklatos maca Ini sudah saya seduh menggunakan Sedikit air panas Kira-kira 4 sendok Kita seduh menggunakan 4 sendok air panas Di sini saya pakai susu kental manis Ini yang akan saya campurkan Jadi satu dengan telurnya Seperti ini Ini 1 butir telur Kita campur dengan 1 bungkus Susu kental manis Dan juga Ini tadi coklatosnya Kita bisa campurkan juga Jadi satu di sini Nah seperti ini Kemudian Kita Aduk Aduk Ini saya pakai roti tawar Yang murah ya Roti tawar yang biasa itu Karena bisa di Karena Kita jual lagi Di sini saya perlu juga Margarin Untuk memanggangnya Yang pertama Saya lakukan Ini mau saya campur Terlebih dahulu Hingga benar-benar Tercampur rata Ini perlu saya tambahkan air sedikit Kurang lebih 3 sendok makan Ini saya tambahkan lagi air ya Sebanyak 3 Sendok makan Agar tidak terlalu kental Nah kita Aduk jadi satu Kemudian Untuk rotinya bisa kita celupkan di sini Untuk mempermudah prosesnya Ini saya taruh Pada piring yang lebar Seperti ini Sehingga saya lebih mudah Saat Mencelupkannya ya Ini sebelum Kita panggang Roti kita celupkan Terlebih dahulu Pada adonan Telur Dan juga Susunya tadi ya Seperti ini Kemudian kita panggang Kita celupkan dulu Di kedua sisinya Seperti ini Kita pulak balik Sambil kita pulak balik Agar kedua sisinya Terkena semua Lalu kita panggang Pada api yang sedang ya Sebelumnya kita olesi dulu Teflonnya Menggunakan Margarin Kita panaskan teflonnya Kita olesi Menggunakan Margarin Terlebih dahulu Setelah panas Kita bisa langsung Memanggangnya Seperti ini Kita panggang Kedua sisi Hingga kuning kecoklatan ya Pada api yang sedang Pastikan kita bolak balik Agar tidak gosong ya Setelah kecoklatan seperti ini Perlu kita balik Setelah Kecoklatan seperti ini Ini tandanya sudah mateng Maka bisa kita angkat Seperti ini Sebagai hiasan Ini mau saya tambahkan Apa itu Coklat batang Yang berwarna pink Seperti ini Ini nanti Untuk hiasan Bagian atasnya ya Agar Lebih menarik Sebenarnya Ini tidak pakai pun Tidak masalah Seperti ini Nah seperti ini Ini di bawah Air mendidih ya Di atasnya Ini mau saya lelehkan Hingga meleleh Kita aduk Hingga semuanya meleleh ya Ini sudah mulai meleleh Seperti ini Kemudian Kalau sudah meleleh Ini nanti Mau saya masukkan Kedalam plastik Agar lebih mudah Mengaplikasikannya ya Ini sudah meleleh Ini untuk rotinya Yang semua Sudah selesai Saya panggang Ini mau saya potong Menjadi Sembilan bagian ya Masing-masing Menjadi tiga bagian Seperti ini Kemudian Saya tusuk Seperti ini Sembilan bagian Sembilan bagian Menjadi Setelah nah seperti ini kita lakukan hingga semuanya selesai dan berikut ini adalah hasil jadinya ini roti panggang coklatos macar yummy sekali ini cara makannya juga sangat mudah seperti ini bikinnya gampang ini kita kasih coklat strawberry agar tampilannya lebih menarik nah seperti ini yummy sekali terima kasih sudah menyaksikan video kami jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video selanjutnya daaah